Secara Coldplay, Indonesia dapat, tidak dapat, tapi hanya satu hari, hanya satu hari. Singapura dapat empat hari, penuh tambah lagi jadi lima hari, penuh tambah lagi jadi enam hari. Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia, saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis, tapi mau menambah enggak bisa. Kenapa? Saya tanya ke negara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Padahal yang saya dengar, yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana, itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuk tangan, tapi hanya dapat sehari.